Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel youtube Hachi Wafirdaus Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian tentang tema menarik hari ini Yaitu, seluruh ilmu kedokteran dihimpun dalam setengah ayat Al-Quran Kita akan menjelajahi isinya bersama-sama dan menggali pengetahuan yang luar biasa Jadi, jangan lewatkan momen ini Yuk kita mulai Seluruh ilmu kedokteran dihimpun dalam setengah ayat Al-Quran Ini isinya Ilmu kedokteran ternyata sudah jauh Allah subhanahu wa ta'ala himpun dalam setengah ayat Al-Quran Masya Allah, luar biasa Ketahui penjelasan lengkap serta isinya berikut ini Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. juga telah menghimpun semua ilmu kedokteran dalam satu kalimat Salah satu sabda Rasulullah tentang dunia kesehatan yaitu Tidaklah seorang anak Adam mengisi suatu bejana yang lebih buruk dari perutnya Cukuplah bagi anak Adam untuk makan beberapa suap makanan sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya Jika tidak, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara, napas Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran Karya Dr. Nadia Tayarah Sebuah riset ilmiah membuktikan bahwa kegemukan Obesitas Dapat membahayakan tubuh manusia Hasil sensus sebuah perusahaan asuransi di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa makin panjang garis lingkar perut Maka makin pendek garis umur Laki-laki yang lingkar perutnya lebih besar daripada lingkar dadanya Maka potensi kematiannya akan makin besar Sedangkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menyeimbangkan pola makan dan minum Lalu tidak berlebihan dalam keduanya Rasulullah SAW juga melarang mengisi lambung dengan makanan secara penuh Karena dapat merusak tubuh dan termasuk pemborosan Pelakunya dianggap sebagai orang-orang mubazir yang dicap Allah SWT sebagai saudara-saudara setan Allah SWT berfirman Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya Quran Surah Al-Isra Ayat 27 Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda Termasuk sikap berlebihan jika kau makan saat kau ingin makan Hadis Riwayat Hakim Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Jufa saat ia bersendawa Pendekkan sendawamu dari kami Karena manusia yang paling panjang rasa laparnya di hari kiamat adalah yang paling sering kenyang di dunia Hadis Riwayat Tirmidzi Dalam hadit lain Nabi Muhammad SAW bersabda Yang terbaik di antara kalian adalah generasi abadku Kemudian generasi berikutnya Kemudian generasi selanjutnya Lalu setelah itu akan ada kaum yang bersaksi tetapi kesaksiannya tidak benar Berhianat dan tidak bisa dipercaya Dan berjanji tetapi tidak menepati Pada mereka akan terlihat tubuh yang gemuk Sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Umar berkata Janganlah sekali-kali kalian terlalu kenyang dalam makan dan minum Karena dapat merusak tubuh Menimbulkan penyakit Dan membuat malas untuk sholat Kalian harus berhemat dalam keduanya Makan dan minum Karena itu lebih baik bagi tubuh dan jauh dari sikap boros Allah membenci orang yang sejahtera dan gemuk Seorang laki-laki tidak akan binasa sampai ia mengutamakan syahwatnya daripada agamanya Hadit Riwayat Abu Nuwaim Khalifah Harun Ar-Rashid memiliki seorang dokter Nasrani yang hebat Suatu ketika dokter itu berkata kepada salah seorang ulama Tidak satu pun dalam kitab suci kalian yang berkaitan dengan ilmu kedokteran Ilmu itu ada dua Ilmu tentang tubuh dan ilmu tentang agama Ulama itu berkata Allah telah menghimpun seluruh ilmu kedokteran hanya dalam setengah ayat dari kitab sucinya Ayat apa itu? Tanya sang dokter Nasrani Si ulama menjawab Yaitu firmannya Makan dan minumanlah Dan jangan berlebihan Quran Surah Al-Akrof ayat 31 Kemudian dokter itu berkata Dan tidak satu pun riwayat dari Rasul kalian tentang kedokteran Rasul kami telah menghimpun ilmu kedokteran dalam satu kalimat yang singkat Apa itu? Ulama itu menjawab Rasulullah bersabda Tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk dari perutnya Cukuplah bagi anak Adam untuk makan beberapa suap makanan sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya Jika tidak maka sepertiganya untuk makanan Sepertiganya untuk minuman Dan sepertiga lagi untuk udara Napas Jika Islam melarang sikap boros dan berlebihan Maka Islam juga melarang sikap bakil dan kikir Maka itu Umat Islam harus bersikap seimbang dalam urusan makan Minum Berpakaian Dan hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan Dan orang-orang yang apabila membelanjakan Harta Mereka tidak berlebihan dan tidak Pula Kikir Dan adalah Pembelanjaan itu Di tengah-tengah antara yang demikian Quran Surah Al-Furqan ayat 67 Makna boros adalah mengeluarkan sesuatu yang lebih dari kebutuhan Sebagai mana sabda Rasulullah SAW Termasuk sikap boros jika kau makan setiap kali kau ingin makan Hadith Riwayat Bayhaki Demikian dikutip dari Buku Pintar Sains dalam Al-Quran Halaman 148 hingga 151 Karya Dr. Nadia Tayarah Terbitan Dar Al-Yamama Abu Dhabi Allahu Alam Bisawaf Terima kasih teman-teman telah menonton video ini di channel Youtube Haci Uwa Firdaus Semoga informasi yang telah kita bahas tadi dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi dalam menggali ilmu kedokteran melalui ayat-ayat Al-Quran Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini di channel Haci Uwa Firdaus